Eva, Rosnita Putri... Kok namanya gaedak semua? Arief, apa hal buruk yang ada di dalam diri lo? Cuek, sama mulutnya. Ada Rosnita Putri, ada Penty, ada Eva, Imel. Ingetin ya. Itu dulu. Ya, ingetin ya, ada 4 tangan itu. Satu, lo harus jawab. Yang bakal lo ajak jalan siapa? Jika lo bisa ngajak liburan semua artis Genta Buwana, Siapa yang tangan lo ajak? Si Ledfans dong. Siapa? Siapa? Sebutin ya. Halo teman-teman, ketemu lagi di vlog saya, Abdul Yusman. Dan hari ini sudah ada Arief Raman di Jantan. Apaan itu Jantan? Jawab spontan. Pilihnya enak ini, gue pamit lo ya. Dan ini adalah narasumber kita pertama untuk Jantan ini yang bener-bener Jantan. Biasanya perempuan. Biasanya perempuan. Seandainya lo lahir kembali, lo pengen jadi siapa? Jadi Arief lah. Iya. Lo gak pengen jadi orang lain atau sekalian? Enggak lah. Udah lo pede ya? Iya. Udah nyaman deh yang kalian berarti. Udah nyaman dong, iya. Masa ganteng banget. Lihat, kalau lo tau-tau gue milih jadi. Iya kan, biasanya kalau lo tau-tau jadi siapa? Gue mau jadi Superman gitu kan. Gak, gak pengen. Gak, gak pengen. Arief Rahman, kalau tidak punya cita-cita ya? Hidupnya lempeng. Oke lanjut. Kalau seandainya lo punya satu permintaan yang bisa dikabulkan, lo mau minta apa? Lamborghini. Kenapa? Impian gue. Karena gue doyan otomotif. Dan gue pengen punya mobil sport lah seumur hidup. Kenapa Lamborghini? Karena dia lebih mahal dari Ferrari. Sebenernya gue tadi cita-cita pas kecil Ferrari. Oh berubah? Berubah. Karena tawarnya lebih mahal. Bugatti lebih mahal kan? Bugatti Veyron, iya lebih mahal. Tapi gak enak di bawahnya. Kalau di game. Gak bisa melok dia. Tapi kan emang dari dulu mobil lu juga bukan mobil sport. Dari zaman genta dulu. Iya. Cuman beda lah. Cuman lo doang yang punya mobil sport tau. Iya iya. Dulu gue. Honda Integra, Mercedes SLK. Beda tapi lah. Wih. Arief Rahman emang kaya. Gak butuh duit dia. Oke next. Di dalam hidup lo. Apa sih yang paling penting? Keluarga. Kalau misalkan tiga apa aja? Keluarga. Otomotif. Apa itu lagi? Kayaknya gue sekarang itu aja. Keluarga ada otomotif? Iya. Oke. Kalau misalnya. Waktu bisa dibalik ke zaman dulu di Genta Buana. Hmm. Apa sih yang pengen lo rubah? Gak ada. Hah? Gak ada. Apa yang pengen gue rubah? Gue udah merasa bahagia gitu dengan gue. Cerita gue dulu gitu. Kalau di Genta Buananya apa yang pengen lo rubah? Gak ada juga. Gak ada juga. Kan langsung berkata kali ini kurang menarik. Ternyata. Menarik kan udah. Gue udah cukup menarik gitu. Oh iya iya iya. Eh misalnya. Dulu gue. Perannya udah peran-peran oke juga lah kan. Ada kesayangan sih ya. Ada kesayangan. Dia gak ngerasain. Jadi. Figuran. Kerasain lah. Awal-awal gue kan jadi mayat. Hah? Judul pertama gue masuk Genta. Abis. Abis kontrak. Jadi mayat. Gak ada dialog. Satu scene. Tapi gue lupa judulnya apa? Jadi mayat dong? Iya iya. Kuasa ilahi? Iya kuasa ilahi. Mana ada waktu itu kalau gak salah nih. Arieh. Apa hal buruk yang ada di dalam diri lo? Cuek. Amah mulutnya. Emang. Bangsat gini dari tadi. Ya. Kalau kalian lihat ya. Ya begini dia. Bangsat mulutnya dia ini emang. Tapi baik kan. Tapi baik. Emang dari dulu mulutnya pedes begitu ya? Iya. Dari dulu. Terus bini lo protes gak? Udah capek aja. Ketau gue dari dulu kan. Nah bini lo suka ini. Udah lah kamu gak usah terlalu ini gitu lah. Iya sampe sekarang pun masih diingetin kalo gue ngomong sembarangan di telpon depan dia kan. Bukan ngomongnya anjj. Gak macem lah itu. Tip. Si Tara suka? Ngasih tau ngomelin. Iya iyalah. Dokter sekarang. Oke next. Lebih suka lawan main? Kurutin ya. Penty lah. Penty yang pertama. Yang paling couple paling nyaman. Nyaman kan? Paling enakan. Kenapa nyaman? Karena gue gak cinlok. Oke yang kedua. Karena gue udah cinlok bahaya ya kan? Beda jadi. Oh berarti empat ini cinlok semua? Enggak. Siapa lagi? Ada eva, email, erina, alianta, ratu. Oh iya. Email kedua. Eva ketiga. Eva ketiga. Cinlok. Gak. Iya deh gue akuin deh. Jantan. Jantan. Iya jantan. Semakin ku jaga. Semakin ku sayang. Semakin ku sayang. Terus? Keempat. Ratu. Ratu. Siapa lagi? Ada Alenta sama Ratu? Atau Erina? Erin lah. Erin keempat. Kelima? Ratu. Alenta terakhir. Alenta. Gak mungkin cinlok sama Ratu dong? Gak mungkin ya? Enggalah kan punya lo. Bisa berantem. Menurut. Eva. Rosnita Putri. Kok namanya gak enak semua. Penty. Nada. Urutin menurut lo dari yang paling cantik. Cantik ya? Relatif inilah. Iya nggak bodo amat lo mah. Yang penting itu urutin aja menurut lo. Bentar lo. Eva. 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 Rosnita Putri. Penty. Nada. Nada sih. Dulu biasanya sekarang cantik ya nada ya? Iya. Si bocor ratu itu. Jadi satu siapa? Penty deh. Penty. Oh panty lagi. Kan main. Terus? Kedua. Nada. Nada. Oke. Ketiga Eva. Eva. Keempat. Utit. Kok Utit terakhir? Gak mau kenapa Utit terakhir? Ternamuk lagi dia. Oke. Tapi gini ya Depp ya. Di pertanyaan ini lo boleh balikin ke gue ya. Oke. Menurut lo. Pasangan lo yang paling cocok itu siapa? Penty. Alenta. Ratu. Penty lagi lah. Karena tinggi. Masalah tinggi juga. Oh iya kan. Pendek-pendek untuk lo. Gak. Gue kalo sama email tuh harus pake dingklik loh dia. Oh dia pake apa? Iya. Kedua. Atu. Atu sama. Keempat. Alenta. 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 Berarti Alenta terakhir ya. Lo, lo deh. Apa? Oh dari sini. Ini dari urutan ini ya. Yang paling cocok buat gue. Yang paling cocok buat gue. Satu email Ratu. Ya. Penty Alenta. Lo kalah memang. Ya memang. Kan pacar lo. Lo, iya. Wah parah. Kita ngomporin gantian nih. Ini kan. Ini kan profesional gitu loh. Profesional. Eh tapi kadang-kadang kalo acting sama apa. Kita satu. Agak-agak ini loh. Canggung. Canggung loh. Ya kan beda kalo mainnya gak ini. Kenapa gue nomor satu penty? Soalnya gue gak pacaran. Oh terjawab. Gak bisa ditembak lagi nih. Udah. Gak cilok sama penty emang? Enggak. Kok bisa? Emang kenapa kok bisa? Maksud-maksudnya gini. Apa penty apa namanya? Engga napsu sama penty atau gimana? Enggalah. Gak tau. Gak tau. I-enggak. Biasanya semua ya? Iya makanya. Anjing lo kan. Gak tau gue gak tau-gak tau. Kami seri lo Harimafah bener-bener bukan-bukan lo. Siapa artis yang paling banyak, gue kan? kok yang ngomong gue? kok yang ngomong gue? emang banget, padahal kalo itu lo sama Tara kan? iya iya gawat tadi tapi masalah lalu udah gitu gak kak, dulu gue sering putus nyambung sama Tara oh iya, biar aman ya pas putus itu lah set set ya oh kelamaan ini ya, putusnya daripada nyambungnya ya oke deh next ada Rosnita Putri, ada Penty, ada Eva, email ingetin ya itu dulu ya ingetin ya tempat tangan itu satu, lo harus jawab yang bakal lo ajak jalan siapa? putih putih yang lo ajak nikah? gak ada lah mas harus jalan ini antara empat itu? kalo andai seandainya email deh email oke, email lo ajak nikah oke yang dipacarin aja? tadi Eva Eva yang temenan aja? setelignya Balenta apa Penty? Penty Penty, Penty bener kan gue? iya bener bener temenan aja sama Penty ada nikah sama email ya? kalo lo kalo lo di nama ini ya? iya diantara empat ini siapa yang dia ajak nikah ya pak? oh gue ajak nikah Penty kok, kenapa? iya karena dia keibuan karena dia baik karena dia bisa kayaknya inilah terus joget tiktoknya jagut cocok dong iya kita bangun sama ibu-ibu ibu-ibu kompleks ibu-ibu kompleks itu bagus si Penty itu jagut ya? lo makannya pilih dia jadi dia tiap minggu tuh ada senam sama ibu-ibu kompleks kan gue perhatiin tuh dia tuh bisa menjaga hubungan baik ibu-ibu geria asri itu geria asri apa geria permain geria permain dia tuh aktif tuh oke yang gue ajak, tadi gue ajak nikah ya pacaran? diajak jalan diajak jalan Eva deh diajak jalan oke, dipacarin aja email email pacarin email pacarin iya kenapa? sebenernya mau pacaran gak dulu? hahaha gue curiga nih deket deket lu sama kayak gue jawabnya deket gak jantan akuin pacaran dong kalo pacaran menyatakan tuh gak gak salah cuma deket ini kenapa jadi ngomongin gue? gue emang deket sama email dulu gue emang deket gue deket itu udah era ini jangan salah-salah kayak era setelah aku utaparatu loh jomblo sah-sah aja dong sah sah juga jomblo sah sah-sah aja dong bisa dijatuh diri oke satu lagi diajak eh temenan saja temenan saja sisanya si rosenita putri ini bro gue ini utit utit bro ini ada cerita lucu gue pernah sama utit saking kita bronya gue tuh sama utit udah kayak ini kalo udah ketemu bisa pukul-pukulan bisa gini loh nah itu terjadi waktu gue di Thailand oh iya? di airport Thailand oh yang rame-rame iya 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 gue kan sama utit gila bercandainya kan dia itu gue jorokin terus gue gini itu gue ditegur sama polisi kan tuh lalu banget gue disitu oke next god gitu oke korok genta paling bangsat menikahi oke, abdal, coki, temi, fandi, lu kok gue gini ya? kok gue ada? enggak lah gue paling gak bangsat ya abdal, coki, temi, fandi, reiner reiner lah, temen paling bangsat gue dia oh dia paling bangsat, bangsatnya kenapa dia? iya sama-sama gokil aja sama-sama yang perempuan? enggak gitu enggak, reiner keren reiner sama baik, lu doang ya, yang rusak yang paling bangsat lagi coki lah, secara bandel secara bandel ya, yang nomor 1 siapa sih topnya? yang paling bangsat menurut lu? iya sebenernya coki sih reiner bangsat secara pertemanan lucu sebenernya bangsa menurutnya coki ya? iya lah kedua lu gue bangsat dimananya? iya lah, lu kan tangan kanan coki kalau dugem-dugem pasti sama dia nih oke next siapa lagi? belum selesai eh, fandi, fandi oh, fandi, fandi ketiga lah temi? temi enggak, baik kayak gue dia, baik iya aja udah cowok di Gintabwona yang paling banyak pacarnya dulu tuh siapa? arif, coki, temi iya gua ngaku deh gua mau bilang coki, coki juga bilang kayak gitu kan lu emang balik bangsa tuh ya buke, adem ayem tapi cinlok dimana-mana kata coki kedua coki kedua coki ketiga temi ketiga temi temi gua gak pernah lihat deh si cinlok iya gak pernah ya gua gak pernah lihat dia cinlok ya halus dia kayaknya next kalau gua bilang Rosnita Putri apa sih yang paling lu ingat? gak mungkin nih kayaknya disampai disini nih hahaha dia sih gak tau misalnya hahaha jangan, jangan, jangan ya abis lo sampein aja Amer, Amer, Amer hahaha ikut atak kunci aja, Amer dah pasti Amer udah pada tau penonton sih gak tau ya kan aduh, 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 aduh waduh, kalau dia sih udah pada tau pasti Amer, oh kata kocoknya Amer ya Amer dan Lika oh iya iya, iya 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 りka itu asesanya Utit yang kalo lagi minum Amer dia jujur arik ngapain aja sama Utit dia buka Ahaa ya Utit bener-bener nonton dia Utit ya jangan, jangan oke siapa aktrius Genta Buwana yang pernah lu simpen fotonya dulu banyak hampir semuanya gue pernah seolah reaction bikin konten foto tentang Genta Ada lah satu yang bener-bener lo simpen, yang lo inget satu aja, dulu Email nih iiiih iiiih Taduh lo siang Iya, Email, Utid Email, Utid? Kok bisa lo simpen? Ya kan yang gue inget, sebenernya ada semua Di dompet? Oh dompet enggak lah, di file foto Di dompet enggak pernah, enggak pernah ada Enggak pernah foto, Email sama... Ikutawan, tarah matahara Jika lo bisa ngajak liburan semua artis Genta Buana Siapa yang pengen lo ajak? Silet fans dong Siapa ini? Sebutin kalian Abdal Renar Heri Erin Lisda Fenty Siapa lagi? Yuri Itu dia Seksi-seksi konsumsi kita Tapi lo nyaman ya Walaupun mulutnya berantakan ya Nyaman lah Ya cocok sama lo Soalnya kan silet ini perpanjangan grup rooms kita dulu Betul banget Jadi di tabuannya masih ada silaturami sampai sekarang Oke next Aku Arief Paling takut sama yang namanya? Gak ada kayaknya Binatang gitu Bebas Lo paling takut sama namanya apa? Uler Uler? Lo tokoh-kotoh sama uler? Berarti lo gak takut gak punya diet dong ya? Eh takut juga Itu semua manusia di dunia takut Iya bener 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 Jadi apa japan lo? Gak punya diet Musing bos Kalau artis Indonesia yang paling cantik menurut lo siapa? Artis Indonesia yang paling cantik menurut lo siapa? Dion Sastro Gue dari dulu omongin Lo juga? Gue gak berubah Dion Sastro Sub indo by broth3rmax charity Sub indo by broth3rmax Najib Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax